Al-Fatihah 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 Bapak-Ibu, Tuhan, Bersambung, Bersambung, Tuhan, Bersambung, Terima kasih. kita lanjutkan secara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Matresa Kali yang kedua berhenti pada Rp. Dr. Adi Sanji saya wajib lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Ya'annya saya mati Pengawas Madrasah Aliyah Fikri Tuhan Bani Omi Bapak Dutralis Ali Mansur yang saya remati ibu pengawas madrasa alia wilayah matikan sampok ibu kita yang saya remati Bapak dan Ibu wakak atau PKN Bandua Banyuwangi dan seluruh tim PKN Bandua Banyuwangi puji syukur Alhamdulillah wabarakatuh Allah SWT pagi hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan yang sudah menjadi ketentuan untuk kita jalan bersama-sama yaitu penilaian dan binerja kepala madrasa ya saat ini syaallah masih tahu dalam keadaan sehat wabarakat salam kita tungguan kita Nabi besar Muhammad SAW mengawali kata-kata kami yang pertama kami menyampaikan jalan selamat datang wabarakatuh khusus kepada ibu dan kita yang sudah lama kita tidak bertemu ketika kita bersama-sama di mat1 kebetulan beliau juga sebagai pengawas wali kami sekarang datang kalau setahu saya bukan di di wilayah yang lain tapi karena berindahan selanjutnya suwi kan betul dan beliau juga saya harapkan supaya tahu tidak hanya ada iman tiga yang tahu tapi iman dua juga harus tahu mumpung beliau hari ini juga punya tugas di wilayah cukup selatan karena juga masuk di wilayah tegal terimu juga selamat datang pada bapak-bapak mas kita yaitu Pak Alibasul yang untuk inspirasi untuk selalu mengawal membimbing memberikan alahan informasi-informasi baru tentang tugas-tugas yang ada di madrasah kita yang kedua kami menyampaikan terima kasih kepada bapak dan ibu pengawasan hari ini mendapat tugas untuk membangun memberikan penilaian yang dikerja kapal madrasah di madrasah ini mudah-mudahan dengan penilaian ini disamping memang melaksanakan tugas paling tidak kita bisa mengevaluasi diri kita keberadaan madrasah yang kita kelola ini yang kedua kami menyampaikan terima kasih kepada jajaran wakar pakat EU yang telah mempersiapkan segala sesuatunya yang terkait dengan kegiatan PKK ini bapak ibu guru tenaga pendidikan dan tenaga pendidik yang sudah mempersiapkan yang semula jadulannya tanggal 21 diadukkan hari ini karena memang padatnya kegiatan yang ada di kementerian kita selanjutnya bapak dan ibu yang saya mempersiapkan bapak ibu pengawas mohon licin kami ingin melaporkan dan menyampaikan sejenak sekilas tentang madrasah kami di madrasah ini tanggal 14 Maret tahun 2022 jadi kandidat kami di saat madrasah yang sangat-sangat atau perubahan yang berarti normal mengubah dari tidak normal menjadi nonormal yang pada waktu itu masih 50% masuknya anak kita sekaligus penjalan kuasa kemudian kita baru setelah beberapa hari kemudian melaksanakan ujian kemudian juga pelepasan dan seterusnya sampai pada akhir tahun pelajaran 2021-2022 baru bulan Juli kita sedang melakukan satu kegiatan yaitu tahun pelajaran 2022-2023 dan Alhamdulillah pengkali melaporkan bahwa sesuatu madrasah di pasca pandemi ini di mandua ini paku yang diterima dan paku yang daftar dan yang diterima sudah bahkan juga ada yang tidak diterima ada yang tidak diterima jujur aja ada beberapa anak yang saya alatkan di Mas 1 pada waktu itu karena memang Mas 1 pada waktu itu masih dibuka kita sudah tutup oleh karena itu dengan kondisi yang normal ini kita semua bisa bergerak bergerak untuk bersama-sama secara kompak untuk mengawal madrasah kita mandua baik-baik tentu gambaran awal bahwa kita hal ini dimilai tidak layak adalah untuk mengetahui sejauh mana kita dalam menolong madrasah ini kita sudah sepakat ibu dan bapak bahwa mandua ini akan menjadi pusat sentral kegiatan apapun karena memang letaknya dari setiap madrasah yang sangat strategis adalah di mandua saja selainnya tidak contohnya di mandua 1 juga masih dimasuk di mandua 3 masuk di mandua 4 masuk nah di mandua 1 di pinggir jalan maka sama 2 di pinggir jalan maka dengan letak yang sangat strategis ini kami optimis untuk mengembangkan madrasah baik secara fisik maupun mafisik baik secara fisik maupun akademik bahkan insyaallah di bulan januari nanti kita akan memulai satu kegiatan yang dimana kita juga memahami situasi dan kondisi anak-anak kita bahwa hal ini yang ditutup tidak hanya akademik saja tetapi akademik secara skill kekandian anak-anak yang menghasilkan sepuluh kali oleh karena itu sejak bulan Juli kemarin setelah dilawasinya madrasah multimedia madrasah literasi madrasah riset dan sebagainya itu maka kita bertekad dan akan kita wujudkan untuk yang keterampilan itu baru bulan bulan januari nanti masyarakat tapi kalau yang lain-lain selain multimedia sudah berjalan dan sebagainya kemudian yang kedua tentang kondisi madrasah insyaallah tenaga kita di madrasah ini kurang lebih 83 tenaga kita baik tenaga pendidik maupun tenaga teknik maupun tenaga kependidikan ini tenaga kita insyaallah sudah 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 sangat mumpul bahkan gerakan ini kami melakukan untuk perubahan dari sisi percepatan untuk menerjemahkan daripada madrasah digital madrasah digital ini harus dibutuhkan oleh sosok para tenaga pendidik yang ya cekatan lah cekatan tangga dan sebagainya nah alhamdulillah dalam waktu yang sangat singkat kita bisa mengujudkan sebagian dari impian yang kita pernah sampaikan di hadapan Bapak Kepala Kantor apa yang biar kita bahwa madrasah ini menjadi pusat kegiatan anak-anak baik secara terlebih maupun dan kita sudah lihat beberapa hasil indikator terbasisnya daripada anak-anak kita yang ketiga setelah fisik alhamdulillah kami ibu dan pak pengawas di madrasah ini memang pihak kita banyak utamanya berbagian salah maka ini kami ingin mempercantik wajah wajah ini kalau sudah bagus maka di belakang tidak kelihatan jangan kaya wajah duren duren ku wajahnya wawet tapi jangan wapi kita balik sekarang kita balik sekarang kita balik sekarang tapi balik itu dalam wapi yang singkat yang akhirnya nanti biasa semangkala 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 itu ngapi anti anus jerunek merah di lima yang orang yang orang di belakang itu nah rasanya sesuai dengan harapan dan insyaallah nanti di tanggal 4 januari pada saat inaugurasi kementerian agama bapak dan ibu akan menyaksikan inilah madrasah dampak kita yang insyaallah harapan kami seperti 151 ketika kita mendapatkan bangunan yang sangat istimewa maka animo daripada masyarakat animo daripada wali murid ini luar biasa bahkan yang datang pakai 9 kontor supaya tidak ada yang datang itu 4 januari kemudian lifeboard toko kecil nah apalagi beresan 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 karena takut nanti amat olinya ini ada sendiri menjadi sumber penyakit itu gambaran yang akan kita lakukan mereka itu tentu PKK ini kami siap untuk mendapatkan rekomendasi rekomendasi demi perbaikan dan kebaikan daripada madrasah kita karena kami yakin tanpa arah beliau tanpa adanya penilaian kita akan setahil bahkan kita akan ada-ada belajar baik secara saya setiap akademik secara administrasi maupun yang lain untuk itu kami di madrasah ini sudah kami carangkan kami bekerja bukan 37 setengah jam tapi target kami kapan kami harus selesai baru kita selesai pulang kalau belum selesai walaupun jaman tidak akan pulang kenapa? kita ingin mengelola madrasah secara sungguh-sungguh secara full agar kekurangan kekurangan yang dimiliki ini segera kita selesaikan ingat ibu temuk dan pak bawas kami ini dengan terimu saya hanya 4 tahun tapi ketipa-tipa nanti rekomendasi ini kepelan-pelan laporan api terus pindah tidak jadi 4 tahun kan tidak jadi 4 tahun kalau tidak jadi 4 tahun ya selesai sudah harapan nah oleh karena itu kami punya failing itu failing dalam artinya kita ketika punya kesempatan kita sudah punya target target ini target ini target ini jangan ganti menopo walaupun dibeduh dengan dalam siapa tahu biar punya paksa sekarang rekomendasi jadi saya rocei kepala tetes dengan di gonesager itu bisa jadi jadi atau ditempatkan di MTSA bejo yang ikat dengan rumah ini kan bisa jadi oleh karena itu lagi apa yang kami sampaikan semata karena kita kepingin seperti yang bapak dan ibu sampaikan setiap ada pembinaan profile madrasa ke depan adalah madrasa yang krek madrasa yang nyaman madrasa ramahana madrasa yang saya sampaikan adalah madrasaku adalah surga ku bapak-bapak dan ibu ibu tidak boleh di madrasa ini wis mermut wis apa itu sangkelah tidak boleh tidak boleh kalau kalau menyampaikan materi bisa wadah perkol bareng bunah kalau memikir tadi yang jelas hari ini bapak dan ibu ini sedang galau kenapa tanggal januari tutupnya jelas terakhir terakhir karena penerimanya sudah tidak lewat atau pendara tapi lewat sec j nah ini sudah kalau jelas sudah hafal-hafal tanya akan akan terakhir nanti nanti tanggal 30 atau mungkin 34 atau 36 nah maka hari ini kita sudah boleh latihan kepada kawan-kawan untuk berkuasa dan kita doakan dan saya nilai ketika pak 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 itu minta nanti tenaga keuangan kita tenaga ini masih terbatas sampai waktu pegawainnya bapak ibu jenenan yang ada di kawan di madrasa saya siap demi jenenan semua pak 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 lak nanti tenaga masih jatuh awet dengan dari yang tahu baru cahaya tapi ini sudah keluar namanya dunia profesi dan lain lain sebagainya saya itu dari kami, penyampaian kami, terima kasih semuanya, mudah-mudahan semuanya yang kita lakukan hari ini, merupakan bagian dari ibadah, amat ibadah sebagaimana pesan daripada pajak yang kita saksa keinginan itu lakukan apa yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan adalah bagian dari amat ibadah yang nanti kunculnya adalah kita ikhlas dalam melakukan sesuatu itu, saya kira itu kurang bin yang maaf, bila Taufiq wa linda salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh sampaikan terima kasih dan Bapak Ketua yang diberikan doa sebutan selanjutnya yaitu dari Bapak Pengawas yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Hati Mansur MWD pada Biaun diaturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Walahawla walakum wa ta'ila billah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya berhormati yang saya hormati Ibu Tung Siti Mariam Dr. Randa MPD jamaah haji amin eh, itu bapak ibu undang-undangnya kan bilang gini kalau orang yang sudah daftar haji itu disebut jamaah haji jamaah sudu berangkat pokoknya jamaah akhir-akhir-akhir kalau yang belum daftar haji itu calon jamaah haji pesennya kalau yang belum daftar yang dilihati ini ya haji aduh dilihati dong sekarang ada yang masih di rumah saya kuatir kalau yang mati di sini ya pak oh gitu ya sekarang kan berkaitan oh gitu oh gitu ok lepakan suari kok durung daftar besok lepati besok besok lepati kan ini ilmunya pak cikos ya ini maju sih apa nasroni apa ya buddhian nasroninya rekon beli sampai pati di kumendung itu di desa saya punya begini ini saya nampok saya yang saya hormati yang saya hormati kepala madrasa alian di rumah banjari ini bapak bapak lancin ziruji ini dokteratus NPD IM AG double double senior saya gak tau kebedaan nasib dan nasab aja nasab itu nasib itu isop itu buatan saya yang saya hormati bapak katiku siswal hati selagi kepala tata usaha panah wakil kepala kurikulum humas masalah pras dan kesiswaan ada yang setingkat wakil kepala para bapak ibu guru dan tenaga kepedika yang saya hormati memang seperti disampaikan pak kepala madri mestinya kita APKKM tanggal 21 koyaknya sudah fit itu kita akan waksanakan 21 prinsipnya misu ternyata berubah waktu hari ini rotot dipaksa berubah disiap WPS cuma siap masih di menerapati tempat siap saya lihat memang siap siap dan siap terima kasih dan siap biarin biarin penampilan depannya nah yang lahirnya main 2 ini sudah harus oke tidak ada hari tanpa kegiatan name family big family pemenang itu muncul terus muncul terus dari literasi dari multimedia sampai siswani baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat saya merasakan sendiri iram aman buah ini lari kecam hanya tergirit-girit lari karena cepat iram apa ada yang sedang menyesuaikan ada yang sudah bisa menyesuaikan irama kecepatan kepala itu semua harus terukur kalau tidak seperti disampaikan Pak Kepala bisa bilang tidak diantara diantara cara memukurnya salah satunya dengan pita kaya harus terkontrol maka dibutuhkan perlahan setelah yang terkontrol akan gak tidak kenal Pak Kepala ini teman-teman pelajar h h h h h h h h k yang nyamain khasnya saya di sini dimiliki di wong lias yang dia akan makan 4 malam kalau ada diatan harus terprogram jadinya terprogram dari yang diprogramkan dilaksanakan setelah dilaksanakan dievaluasi, dilaporkan kemudian muncul evaluasi dianalisis kemudian ada rekomendasi kemudian ditindak lanjut maka ada program tindak lanjut atau rencana tindak lanjut kalau begitu yang kita kerjakan kita tulis yang kita tulis kita kerjakan aman berikutnya bapak ibu ada kurubasa ada kurubasa guru guru ibu 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 guru ibu 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 Saya mengawalnya rodo-rodo jebunan agama yang berluasa, katanya Pak Tasir begini Bapak Ibu, Guru Tafsir, Guru Al-Quran hadis Pak Tasir itu, saya yang tahu sempat diskusi dengan Pak Tasir. Analogi itu kias, kalau pengingat sholat, jangan beragama Islam, sebab kalau beragama Islam, maka wajib sholat, itu namanya regulasi. Masya sholat yang tidak usut, tetap saja kita wajib sholat. Lepang tidak usut dan selalu tidak usut, bahkan riha, tidak ada ikhlasnya masyarakat sedikit, tapi itu kena dalilnya. Dalilnya. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Bapak Ibu. In-Islam beragama Islam itu namanya syarat wajib, itu namanya analogi atau kias aulawi, aula, Living Bapak Tasir. PKKM tidak penting dengan itu tapi bisa di analogikan PKKM itu wajib kita lakukan kenapa? karena kita adalah bagian dari kementerian kementerian agama mereka ingin PKKM pakaian kementerian agama kira-kira begitu tapi kita tidak bisa mau pindah ke kementerian pendidikan ada namanya PKKM tetap saja jangan kan ada namanya penilaian ada PKKM kepala ada PKKM pengawas itu ada namanya PKP penilaian kerja pengawas madrasa saya sempat terkejut tiba-tiba jadi pengawas ada penilaian dan administrasi saya ada di Pak Sansul, ada di Pak Pala ada di jaringan itu saya kalau tidak ada dokumen dari situ wah ya Allah tempat-tempat 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 masalah itu Pak termasuk di INES ini INES kalau tidak ada di INES Pak saya tidak bisa apa-apa jendelaan yang menilai atau tim senior kepala yang menilai pengawasnya dan pendamping itu saja kepalanya jadi kacahnya jadi kakaknya apa beti Pak kata milik diri hehehe penerbangan memang harus dikacah tidak semua pekerjaan dilakukan kepala meskipun menjadi tanggung jawab kepala ngajar dilakukan oleh guru untuk untuk managerial dia kan boleh tenaga untuk pendidikan semua menjadi tanggung jawabnya kepala ketika seperti ini tapi banyak teman kan pengawas kakak 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 dinilai oleh kepala terus satu-satu berarti aku ngeluntok harus kemeringet hehehe kenapa karena sudah ngomong-ngomongan banyak kita itu kalau mengerjakan sesuatu itu kan pas kita tahu salah ya ini kurang ini salah ini usbnya mana dikawai maksudnya ke waktu alat waktu itu Pak Aci Selamat ibu Pak Aci Selamat itu waktu kerasan ini Pak Aci Selamat itu waktu kakak tapi ngedas dikawai begitu duduk tanya Pak Aci Selamat ini Pak kok kakak 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 padahal saya itu pengawas pengawas kakak 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 gelap kak kakak 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 kita lihat saja di lalat nyetak ikhvali dan saya tahu kami putar balik awet balik mas kan kamu dicetak pak dicetak kaya gini ya sebelahnya bukan dicetak bukan dicilet gini karena begitu yang kesan pertama begitu mas terus selanjutnya terserah akhirnya gambar sampai saya mengalas tapi ini keren tapi dicetak bercetakan saya tahu ini salah bukan salah terbalik nyetak ini pas cerita terbalik tak buka aduh salah tak kaya tanda-tanda bangkit cidik menunggui garubah acus selanjutnya dibuka bukan tapi kok kuali pihak moconi ini salah satu isinya saya jamin benar nyetaknya itu ya suci ya terus kita terus kok gaya nih pak cidik selanjutnya pak cidik terus lance laksan laporannya di melapur jadi si ke saldisan masing laksan tidak petah duduk kan laporannya terus terus tindakan pun selamat menikmati aku sekuat suwi-suwi alhamdulillah alhamdulillah wukum wukum ya saya merasakan akal pikir saya itu tidak enak kalau ditenangi makanya bawa-bawa ini tidak ada dambang apa? oh gitu ya gitu ya kan kata pekerjaannya pak ansur ini satu gak usah hanya gak usah ngelak, kita jemputin lupu suatu betul ee? cuman sekali-sekali untuk di bully pak irun ya dan itu dan itu piraga, piraga macam ini kudu ee? bukan apa-apa ngomong sama yang salah marah orang-orang orang menyebabkan orang enak dan saya pun gak ngomong dan saya pernah 到 Biar itu kecil-kecil, kalau disamakan dengan akreditasi, memang lagi tenangin dengan akreditasi, seharusnya begitu, tapi kan marah ya setiap berok jam, misalnya supervisi, timnya Pak, stres misalnya, seperti sih kepada Pak Ancori misalnya, tenang, ini Pak Ancori ngajak banyak lagi, aku mau ngajaknya, saya harus masuk kelas, disini aja, rupanya becahnya, perangkatnya di rumah ini, denang ini, saya masuk kelas, kan manis itu, kan akreditasi minimal 2 hari, bisa kita bina, rumahnya saja Pak Aci, saya bina-bina, kan bisa ngajaknya, ya, 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 ya. Meskipun demikian, Jawa Timur ini menjadi percontohan PKK ya. Masya boleh bina-bina, berarti liana yang udah bisa bagus kita. Dan Banyuang ini salah satu percontohan di Jawa Timur, salah satu. Sebabnya, bukan terbaik, tapi paling awal, di antara yang awal-awal ini, melaksanakan PKK. Begitu ada perintah PKK, Jawa Timur, kemudian Banyuang ini melaksanakannya. Dan saya ingin tahu dari kematan-matan ini, terus mulai memahami. Saat saya ingin tahu dari sebelah itu Pak Tris. Semoga mudah, ya, istiqohoknya Pak Tris. Bapak-Ibu, itu komentar saya, dengan paham itu ya, tidak formalitas, tapi kira-kira kita berputar dari administrasi ke administrasi dulu. Kalau tahun depan kemudian ada perintah untuk disesuaikan dengan administrasi, ya, nasibku, kalau nasibku KP. Ya Pak, lebih sibuk. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon, tetap semangat. Saya tadi dengar sampai 83 tenaga pendidik dan kependidikan. Dan sebelum saya jadi pengawas Bapak-Ibu, Lekman 2, tenaga pendidikannya banyak sekali. Dekunnya itu sih, S5B banyak, dari 3. Man 3 itu kan Dekunnya, top. Saya ingin tahu si jintok. Setahu tadi tadi, kita 3 sekarang. Kenapa 2? Pak Muci? Oh, iya Pak Muci, Mas Tompa, Pak Kade, Pak Senang. Jadi kan berapa? Empat. Empat. Tenaganya oke. Ada Nani, ada Ines, ada... Siapa turun-turun ini? Ali. Ya, Ali. Ali Kanda, nih. Ali. Oke. Jadi, saya jadi untuk kelas. Saya tidak masuk menjelekan sekolah asam saya. Untuk kelamin mantulah punya kelas segini. Maka jangan sampai burung kelas. Goro-goro mau ngawasin. Ali. Kenapa? Kenapa? Kenapa kelamin saya dari matiga? Tapi dari se... Dari kelas yang berbeda dan cedera, kan saya terbaik. Hehehe. Jangan ini tergoro. Maka saya dipercaya untuk mengawasin cedera. Ngawasih pula cedekan-cegedekan banyak. Masih tempatnya, ya. Awas, ya. Hehehe. Jadi, waktu itu ada dua-duanya. Ini aja saya lucu. Sampai kacau-kacau, ya waktu itu ngomongnya. Lutai. Hehehe. Sekolah ini, ya. Dan itu dapat. Ya, tapi ini terlalu tegang. Kesel, ya. Terlalu santai. Kesel. Semaranya kesel, ya. Semaranya kesel, ya. Semaranya kesel. Semaranya kesel. Semaranya kesel. Maka saya memang sengaja minta perbasangan dengan Bu. Kemuk. Meskipun, saya kira kan cek ayu. Mereka itu lebih lumus. Saksing kerecing 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 ini. Ini setelah tak gelo. Apa? Pijik gelo. Melayani. Banyak kan. Saya minta ke Patris. Mesti sukuas legas. Tiga pelanet. Ini. Teman-teman. Ya, saya pilih yang jadi. Ini. Saya akan cek ayu. 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 Tapi saya akan cek ayu. Saya akan cek ayu. Saya akan cek ayu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.